Terutama untuk dekat-dekat yang mau menghadapi pensiun, saya sendiri suka pensiun dari PT Linti. Nah, jadi nanti teman-teman akan mengetahui basic dari pensiun itu adalah dari potensi diri. Kemudian juga nanti akan dibahas dengan bisnis-bisnis yang memang bisa dilakukan oleh bapak dan ibu. Kemudian juga ada beberapa mencoba nanti mendesain bisnis, kalau waktunya nanti cukup ya Pak Amer ya. Nanti setelah ini kita akan bikin grup untuk pendampingan. Yang insya Allah mungkin setiap, insya Allah setelah sekalian. Jadi dengan beberapa berusaha-berusaha pensiun sebelumnya nanti kita akan gabung. Itu mungkin yang berbeda mungkin dengan model-model pelatihan ke pensiun yang lain, karena nanti di sini akan diajak sebutnya berbasis pada potensi diri. Terutama nanti basisnya adalah pada saat di kantor itu pekerjaannya seperti apa gitu. Apa yang sudah dilakukan di kantor dan training-training yang selama ini juga dilakukan atau diberikan oleh perusahaan, itu akan berguna sekali untuk menghadapi masa pensi. Tidak harus memaksakan satu bisnis kita nanti. Pak Mer akan menganalisa, reformnya sudah dibatih ya Pak Ibu. Jadi ini workshop yang singkat sebetulnya 2 jam. Seharusnya workshop ini 2 hari. 2 hari, tapi Pak Mer ini memang akhirnya dari 2 hari ini dipadatkan jadi seharusnya 4 jam. Tapi nanti kita lihat waktu ini saja. Baik, itu mungkin dari saya pengantar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa bertahan sampai akhir nanti. Karena yang seru nanti di akhir. Yang seru itu nanti di akhir. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi sudah hadir kami. Mudah-mudahan waktunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 yang salah satu sumber penyakit para tensiudah lebih. Betul. Salah satu sumber penyakit stress para tensiudah lebih. Kenapa? Tentang masih ada. Ya. Kemudian, anak mau sekolah. Kalau ini Pak Wur? Anak mau nikah gitu ya? Bapak mau nikah juga? Tentang dulu. Tentang dulu. Temuan saya banyak pensiun premitus, stress dan duit. Ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Salah satunya adalah Bapak sebelum pensiun belum ada sebutan. Tentang. Tentang, Kak, Bu. Kalau ini. Nah, di sini. Gimana caranya? Di situ kita mapping dulu, Bu. Saya bagikan form kayak gitu. POM. Ibu? Ibu pasti punya perhiasan. Oh, Kak Idy ini yang lama ya, Kak Idy? Ya, Pak. Oh, yang lama ya. Kak Idy, tang. Kepal teh. Boleh diberikan ada POM yang panu, boleh. Oh, menurut. Ada keuangan boleh dipilih yang panu, Kak Idy? Karena nanti kita akan cek kesehatan keuangan, Bu. Ibu. Ibu, ada perhiasan ya di rumah? Nggak ada. Ada perhiasan ya di rumah? Nggak ada. Tapi pernah nggak dihitungkan panu piahnya? Belum kan, Pak, Bu? Nah. Bu, punya logak mulia nggak? Itu imitasi. Si Ibu polos banget ya gitu. Nah, itu nanti ada pom kita isi barang-barang Ini minta tolong keringin Ada laporan keuangan Jadi Ibu akan ketahuan Kondisi keuangan tubuh Bapak sekarang berapa Lalu kebutuhan nanti bagaimana Yang ketiga, Pak Yang akan kita bahas Yang ketiga adalah Kalau Bapak ingin beri basis Bapak-bapaknya Pak Budi Bapak mau lagi pensiun? Gak mempercet Pak Gak mempercet ya Selamat pasir Pak Seberapa kecil Pak Kesulit di bisnis itu 5 tahun Pak 6 bulan pertama itu paling berat Ya Pak, kalau Bapak mau nyoba bisnis Lebih baik, kelima dari sekarang Fase paling berat Di bisnis itu pertama adalah 6 bulan pertama Pak Jadi kalau Bapak mulai hari ini Nanti ketemu potensi bisnis Bapak 6 bulan itu berat Setelah itu 2 tahun pertama Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.